Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Di pagi hari ini saya akan mengupload video Tentang perkembangan semayan bibit sawit Yang buat umur 1 bulan 2 minggu Nah di umur 1 bulan 2 minggu ini Saya lihat perkembangannya Sangat bagus, sangat baik Dan kemarin juga saya semai sebanyak 300 Dan yang hidup kurang lebih 300 biji Karena kemarin ada yang lebih ekstra Sebanyak 6 butir Namun yang 6 itu penampakannya tidak terlalu bagus Ada 5 yang mati Dan 2 yang pertumbuhannya kerdil Baiklah para pejuang petani sawit Inilah penampakannya Bibit sawit Sriwijaya Semiklon 1 Usia 1 bulan 2 minggu Kemarin bibit ini telah saya pupuk Menggunakan pupuk NPK 1616 Dengan takaran sebanyak 10 gram per 5 liter air Jadi setelah saya takar sebanyak 30 gram Dicampur dengan 15 liter air Baiklah pejuang petani sawit Bagi yang baru mampir di channel saya Saya harapkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe Untuk Agar channel saya ini dapat berkembang Jadi inilah penampakannya Di usia 1 bulan 2 minggu ini Perkembangannya cukup bagus Dan kalau kita lihat dari Pelepah atau daun Ini sudah muncul daun yang ketiga Muncul daun yang ketiga Alhamdulillah Bibitan ini Saya rasa cukup Cukup bagus ya Karena hampir merata Perkembangannya sama Tidak ada yang Berputar daunnya Mungkin ini karena masih kecil Dia berputar Tapi saya harapkan nanti Dia akan kembali normal Seperti ini Daunnya lebar Hijau Akan ada yang Sudah tinggi Tempat tumbuhnya juga sama Sahabat pejuang tanisawit Jadi apabila kita menyemai Langkah-langkah yang awal Kita siapkan Mulai dari Pesiapan polybag Dan videonya sudah saya Buat kemarin Dan di usia Cara menyemainya Setelah usia 1 bulan Kita lakukan pemupukan Dengan penggunakan orea Dan 1 minggu Kedepannya lagi Kita pupuk menggunakan MPK Dan minggu Kedepannya lagi Kita pupuk menggunakan MPK Jadi apabila Prosedurnya telah kita Penuhi Mudah-mudahan Debit Yang kita semai Akan Sesuai dengan harapan Dan tidak terlalu banyak Yang mati Setelah itu juga Kita lihat Perkembangannya Sahabat pejuang tanisawit Apabila ada semut Kita harus menyemprotnya Dengan menggunakan Rager Namun jangan Penyemprotannya Sampai basah Mainkan secukupnya Atau dengan istilah Disemprot Sekali lewat Dan apabila ada semut Ataupun penyakit-penyakit Lainnya Kita harapkan Dia mati Dan tidak Mengganggu Semayan bibit Yang kita semai Memang kalau saya lihat Dengan Saya bandingkan Dengan Setiwijaya 1 Yang telah saya semai Kemarin Kalau untuk Semiklon ini Lebih bagus Lebih tahan penyakit Dan peluang Untuk tumbuhnya Pun juga tinggi Dapat Sahabat Kejuang tanisawit Saksisya Inilah Perkembangannya Nah kemarin juga Disini terdapat Yang double tune Sebanyak Kurang lebih 17 butir Namun untuk Yang double tune ini Ada saran Dari teman kita Bahwa untuk Memisahkannya Kalau bisa Di usia Lebih 5 bulan Dengan Catatan Apabila Sudah berumur Lebih dari 5 bulan Akarnya akan Semakin banyak Jadi peluang Untuk tumbuh Dan stresnya Semakin sedikit Dan untuk Tumbuhnya Semakin besar Jadi inilah Sahabat Pejuang tanisawit Saya harapkan Bagi teman-teman Yang menyemai Bibit Sriwijaya Ataupun Bibit-bibit Unggul lainnya Arap patuhi Prosedurnya Dan lihat Grosurnya Bagaimana Cara penyemayan Yang baik Ikuti Ikuti saja Sahabat Pejuang tanisawit Mudah-mudahan Apabila Telah kita Ikuti Petunjuknya Semakin kita Akan berhasil Mungkin itu saja Dulu Video singkat Dari saya Bagi Teman-teman Yang belum subscribe Saya harap Untuk menekan Tombol subscribe Comment Dan Like Baiklah Pejuang tanisawit Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh